Pemirsa Direkturat Tindak Pindana Siber Polri menangkap seorang pria yang diduga menyebar berita bohong berisi percakapan dua pejabat negara tentang skenario menjerat Majen Purnawirawan TNI Kiflanzin. Isi percakapan yang direkayasa itu pun sempat disebar melalui grup medsos WhatsApp. Pria berusia 32 tahun berinisial YM di gelandang petugas kepolisian ke Mabes Polri. YM ditangkap petugas Direkturat Siber Mabes Polri di kediamannya di kawasan Bojongbaru, Jawa Barat, Jumat Dinihari. YM diduga menyebarkan berita bohong, yaitu merekayasa percakapan antara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tentang skenario menjerat Majen Purnawirawan TNI Kiflanzin. Percakapan kedua pejabat negara ini kemudian disebarkan ke 10 grup WhatsApp yang diikuti YM. Kasus ini terungkap dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh polisi. Usai menjalani pemeriksaan, petugas kemudian menetapkan YM sebagai tersangka. Yang mana saudara YM ini menyebarkan informasi atau berita bohong yang dapat menimbulkan kawan-kawan di kalangan masyarakat melalui grup WA dengan menyebarkan berita bohong tentang penyebaran konten hoax berupa hasil capture seolah-olah kecakapan WA antara dua... Tersangka dijerat Undang-Undang tentang informasi transaksi elektronik dan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman penjara 4 tahun. Dari Jakarta, Ajian Poko, RTV